Terima kasih Seperti biasa setiap hari Sabtu saya akan mulai dengan analisa mingguan dari Senin sampai hari Jumat dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Terima kasih Dan saat ini khususnya minggu ini saya banyak mengupload mengenai cryptocurrency Karena banyak yang meminta tetapi bukan hanya dari segi analisa mingguannya tetapi benar-benar edukasinya Jadi kalau Anda tertarik dengan cryptocurrency sebagai salah satu bentuk investasi dan trading di luar forex gold Anda juga bisa menonton video-video ini Video ini nanti rencana akan berseri saya nggak tahu sampai keberapa tetapi paling tidak saat ini sudah ada 4 1, 2, 3, 4 Dan cryptocurrency ini investasi yang cukup menarik Dimana sebetulnya kalau kita sudah menguasai analisa teknikal Itu juga bisa kita terapkan di cryptocurrency termasuk saham dengan sama persis Tetapi biar bagaimanapun kita perlu ketahui bahwa setiap instrumen investasi pasti ada karakteristiknya Oke sekarang kita mulai dulu dari analisa fundamental khususnya yang berkaitan dengan news Minggu lalu sebetulnya tidak terlalu ada yang istimewa Kalau kita bicara GBP-JPY berarti fundamental negara Inggris dan juga Jepang Dan secara prinsip bisa saya simpulkan ekonomi Inggris masih lebih baik daripada ekonomi Jepang Bagaimana kira-kira untuk minggu depan dari tanggal 6 sampai 10 Yang perlu Anda perhatikan kalau Anda menggunakan forex factory Anda bisa filter saja di sini Anda keluarkan saja Monster link dan yen supaya terkonsentrasi di dua itu Kemudian cukup lah berita-berita yang Menggerakkan market Yaitu dengan mencontreng Yang orange dan yang merah Dan kalau Anda tidak bisa membuka Forex factory Anda bisa menggunakan trading economics ya Dimana di sini bukan hanya negara-negara yang Mata uangnya kita tradingkan termasuk juga Indonesia Siapa tahu Anda misalkan trading saham mau tahu Kalender-kalender ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS Biro Pusat Statistik atau BI Anda bisa ke trading economics pake s.com Slash kalender Kita kembali lagi ke forex factory Karena saya masih bisa membukanya Nah kalau kita melihat bahwa hari Rabu ini Wah sorry udah lewat Ini ya sorry Wah minggu ini tidak ada News yang berkaitan dengan Inggris dan Jepang yang menggerakkan market Sehingga kita masih bisa mengambil data fundamental sebelumnya Kesimpulannya masih sama Fundamental Inggris masih lebih baik daripada Jepang Sekarang seperti biasa karena datanya lengkap dan sudah di update oleh cftc.gov yang menyediakan data COT atau commitment of trade Kita bisa langsung melihat analisa sentimentalnya yaitu perbandingan antara posisi long dan posisi short yang dipegang oleh institusi besar yang non-komersial Nah ini data 2 minggu sekalian saya terangkan karena 2 minggu lalu belum update atau tidak terupdate akibat libur Thanksgiving Pada 2 minggu lalu terjadi penurunan lagi akan posisi long di GBP dan otomatis akan menaikkan posisi shortnya Demikian juga dengan minggu kemarin turun lagi jadi 36 sehingga ini kalau kita perhatikan tren khususnya mata uang Ponstelling itu banyak dilepas oleh institusi-institusi besar Itu cara membacanya Sekarang kita bandingkan dengan data IEM Atau JPI Nah ini juga sama nih bahwa terjadi penurunan posisi long Dari 17 ke 15 ke 14 Nah jadi ini indikasinya juga banyak Mata uang yen itu dilepas oleh institusi besar Nah sekarang berarti ini sama-sama dilepas Kita sekarang kembali saja ke purni teknikal Tetapi kalau kita lihat dari sudut perbandingannya Memang ini lebih besar shortnya tetapi hanya 64% Dibanding 36 Kalau ini sangat-sangat tidak berimbang sekali 86 banding 14 Dan ini kalau saya perhatikan sudah cukup membentuk rekor terendah ya Karena data saya tuh pernah minimal itu 15% Berarti ini lebih rendah lagi Nanti kita lihat analisa teknikalnya Karena seingat saya kan yang berkaitan dengan yen Berarti mata uang yennya itu di belakang Itu mengalami penurunan Berarti yennya mengalami kenaikan Dan ini bisa rebound Artinya kembali misalkan GBP-JPY, Euro-JPY, dan lain sebagainya Menjadi naik alias yennya kembali melemah Oke kita sekarang masuk ke analisa teknikalnya Nah ini kita mulai dari monthly karena sudah closing Tetapi perlu sedikit saya informasikan dulu Karena sudah mau mulai dan masih ada satu sheet Kalau Anda mau join silahkan WA saya 0811 99 29 89 Lagi saya ulang WA 0811 99 29 89 Mengenai coaching trading tenang-senang Ini berkaitan dengan bukan hanya forex dan gold Tetapi juga saham serta cryptocurrency Ini merupakan nilai lebih Jadi Anda satu kali belajar Tapi bisa menguasai 4 instrumen investasi Bahkan 5 termasuk indeks Karena indeks itu juga merupakan pengumpulan dari sejumlah saham Dimulai hari Senin Jam 7 malam selama 9 sesi Ini jadwalnya 2 jam dengan menggunakan aplikasi Zoom Dan materi yang saya sampaikan itu bukan hanya teknikal Tapi juga fundamental serta sentimental Saya merasa sih ya kelebihannya adalah di fundamental dan sentimental Kenapa? Karena ini jarang sekali disampaikan ke publik Dan jarang sekali mentor-mentor yang memiliki kualifikasi untuk bisa menguasai fundamental dan sentimental Silahkan jika memang Anda tidak setuju karena faktanya sedemikian Kemudian untuk siapa ini bisa Anda baca untuk yang baru Atau sudah lama trading tapi tidak profit-profit Daripada nanti Anda mengalami kecanduan trading itu harus disembuhkan dulu Dan juga untuk Anda yang menjadi korban-korban investasi bodong Atau Anda pernah ikut trading malah diajarkan yang tidak benar Serta untuk Anda yang memang sama sekali belum bisa membuat trading plan Selalu entry-nya pakai perasaan Atau juga Anda yang kalau trading itu tidak pernah bisa tenang Lalu tegang berang bukan tenang-senang Silahkan join Sekali lagi ini untuk yang berminat saja Untuk yang butuh bimbingan Kalau Anda tidak butuh bimbingan dan sudah merasa bisa Silahkan skip saja Kemudian ini fasilitasnya di mana ada lifetime support Dibimbing sampai bisa Baik itu teknikal, fundamental serta sentimental Dan teknikalnya seperti yang saya sampaikan dalam analisa mingguan Kemudian juga bisa dicicil di Tokopedia Ini juga merupakan hal yang menarik untuk menjaga cash flow Anda Serta Anda nanti akan terjaring di Tergabung dalam grup sharing telegram khusus alumni TTS atau trading tenang-senang Oke kita kembali lagi ke monitor Nah di weekly Sorry di monthly Kalau Anda perhatikan ya GBP-JPY Sebentar Ini saya umpetin dulu Janya tampil di Ya Nah ini Ya Ini kan akhirnya Membentuk area buy ya Area resistant Dari high yang ini Kemudian high yang ini Sehingga ini nanti akan menahan Laju pergerakan GBP-JPY Berdasarkan pengalaman sebelumnya Jika memang dia melanjutkan Kenaikannya alias rebound Dan saat ini Tanda-tanda rebound Dari monthly sebetulnya sudah ada Tinggal butuh konfirmasi saja Misalkan satu candle lagi Ini hijau Kenapa? Karena dia sudah memasuki Area supportnya Dimana disini adalah Mantan Resisten dari ini Di breakout disini Ini pernah terulang Turun Bisa diperhatikan disini Kemudian dia naik Sampai kesini Nah ini kan candle monthly ya Berarti terdiri dari 20 atau 21 candle daily Disini membentuk Police engulfing Dan akhirnya setelah sampai sini Berdasarkan history high ini Dia kembali turun Berarti sebetulnya Untuk monthly nya simple saja Kita bisa buy disini Setelah tentunya Terkonfirmasi ini Oke kita langsung saja Supaya cepat Loncat ke daily nya Tidak perlu weekly lagi Karena masalah waktu saja Nah ini Anda perhatikan Ini ada Beberapa kali Ini Bounce Atau terjadi reaksi Satu Dua Tiga Empat Lima Apakah di kali ke enam ini Dia berhasil breakout Atau Dia justru Bounce Rebound Melanjutkan Kenaikannya Kalau kita perhatikan ini Betulnya tadinya Saya mengincar disini Berharap dia bounce Sehingga Ini mengkonfirmasi Untuk entry Berdasarkan Bullish flag Tetapi justru Dia breakout Kembali Ke bawah Sehingga Saya batalkan Untuk melakukan Aksi buy Lebih baik Menunggu Dia bounce disini Kita turunkan ke hampat Untuk membuat trading plan nya Minggu lalu Saya merencanakan Untuk Melakukan Aksi Buy disini Jika memang Dia breakout Ya Aksi buy disini Saya sendiri Sebetulnya Tidak entry Tetapi Kalaupun anda Entry buy disini Maka kan dia turun Anda Paling Kena stop loss Beberapa pip Dan setelah dia turun Berarti kan area buy ini Menjadi area sell Setelah dia turun Kemudian dia naik Kesini Maka harusnya anda Entry Dan Loss disini Jika misalkan Anda entry buy Saya sendiri Berserta grup trading Tenang-senang Dalam hal signal Tidak entry Buy Anda akan mendapatkan Profit tentunya Kan disini Ingat ya Area buy Yang di breakout Akan menjadi area Sell baru Kemudian Ini Sebetulnya bisa Kita Sampaikan Kesini juga Kita geser Nah ini Bagaimana kira-kira Rencana kita Untuk Minggu depan Kalau saya Nanti kita bagi Menjadi Dua Plan Yang pertama Itu menunggu Untuk Turun dulu Kesini Lalu dia Misalkan Bounce Baru kita Akan buy Ini yang pertama Ya Buy disini ya Jadi Disini Karena ini Masih area Buy Nah ini Ambil dari sini Boleh Ini tunggu ya Karena ini ya Saya kasih tambahan Lagi disini Nah Nah ini Jadi dia Tertahan Sekarang disini ya Ingat Tunggu Adanya Konfirmasi Misalkan Bullish Engulfing Atau Bullish Pinbar Di Timeframe H1 H4 Atau Kalau Misalkan Selanjutnya Dia sampai Sini Anda Bisa Melakukan Aksi Sell Sehingga Bisa Seperti ini Jadi dia Naik lagi Oke Kalau Anda Melakukan Aksi buy Disini Stop lossnya Kecil aja 40 Karena GBP GP Range Nya juga Besar 40 50 Pip Di bawah Ini Tapi TP Bisa 3 Kali Lipat Atau RR 1 Banding 3 Ini TP Paling Tidak TP 2 Disini TP 1 Disekitar Area Disini Oke Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Dan menjadi berkat Sampai ketemu Di PRGBP CAD GBP Out Di berikutnya Dengan selisih Setengah jam Setengah jam Saya akan Menguploadnya Terima kasih Sampai ketemu Satengah jam Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu sub indo by broth3rmax